Pesulap Sutarno atau Akrab di Sapa Patarno mengungkapkan niat untuk membangun Musala di kampung halamannya. Rencananya Musala Patarno akan dibagun di kawasan Jawa Tengah. Mendirikan Musala menjadi hal yang dia mimpi-mimpikan untuk jadi tabungannya di akhirat nanti. Saya senang, karena buat nanti pahala gede di akhirat. Senang kan? Kata Patarno saat ditemui wartakotalife.com di kawasan Kuningan. Setia Budi, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Lelaki berusia 71 tahun ini lantas mengungkapkan alasan membangun Musala. Ia mengaku takut jika dirinya meninggal dunia lebih dulu sebelum membuat Musala. Kelak, di masa tuanya nanti ingin beribadah secara khusyuk di masjid yang dibuat sendiri. Terus nanti kalau sudah tua. Kalau sudah lebih tua, saya ingin khusyuk di masjid, ucap Pak Tarno. Memang sekarang udah tua, tapi pikiran gak tua sih, kayak anak-anak imbu Pak Tarno. Kini, Pak Tarno sedang berusaha mengumpulkan dana untuk pembangunan Musala yang diimpikannya itu.